Saudara Ketua MPW Pemuda Pancasila, Lanyala Mataliti menghadiri acara deklarasi relawan gabungan pemenangan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin di Magetan, Jawa Timur. Kepada para pendukung Jokowi-Ma'ruf, Lanyala menyampaikan permintaan maaf karena pernah menyebarkan berita bohong ketika menjadi pendukung Prabowo Subianto. Lanyala Mataliti berjanji memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Jawa Timur pada Pilpres 2019. Saya tidak tahu, saya bukan yang membuat hoax itu, saya ikut menyebarkan. Karena pada saat itu ada ratusan truk membawa majalah obor di kantor kadim, kemudian saya distribusikan kepada seluruh Jawa Timur. Tapi Alhamdulillah saya sudah merasa lega karena saya sudah minta maaf kepada beliau dan sudah dimaafkan. Untuk itu akhirnya sekarang saya keliling di tempatnya yang Pak Jokowi kalah untuk menyebus dosa supaya untuk kali ini Pak Jokowi insya Allah akan menang 70% di Jawa Timur.